Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita mengatakan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar tak begitu mempengaruhi industri perstektilan di Indonesia. Saat menghadiri acara Dialog Tekstil Nasional 2018, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tiasto Lukita mengatakan jika menguatnya dolar tak begitu mempengaruhi iklim usaha perstektilan di Indonesia. Menurut Enggar, hampir 70% bahan baku dalam pabrik tekstil impor dari luar negeri akan tetapi hal tersebut seimbang dengan meningkatnya ekspor yang dilakukan oleh perusahaan tekstil di Indonesia. Kalau ditanya jumlah ini ya, mereka menikmati. Mereka menikmati, menikmati sebenarnya. Cuma mereka juga paham bahwa dampaknya untuk penjualan dalam negeri terganggu. Dan saya berterima kasih, mereka tidak mengkaitkan itu hanya semata-mata di kepentingan karena harga di dalam negerinya dinaikkan, tetapi mereka juga lihat keuntungan secara keseluruhan. Hebat-hebatlah hati. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia, Adi Sudrajat, menjelaskan, devisa ekspor tahun 2017 sebesar lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Dan industri tekstil menyumbang 12,54 miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi meningkat 20 miliar dolar Amerika Serikat di tahun ini. Menurut Adi, industri tekstil merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan ekspor Indonesia di mancanegara. Masyarakat sekarang itu lebih banyak mengutamakan relax, travel, kuliner, kelihatan produknya itu bergeser. Kehawatiran meningkatnya dolar Amerika Serikat ini juga ditanggapi positif oleh pengusaha tekstil Indonesia. Owner PT dan liris Michelle Cokro Saputro mengaku naiknya dolar ini tak begitu mempengaruhi produksi tekstil miliknya. Ia memilih untuk meningkatkan ekspor produksinya ke berbagai benua di samping meningkatkan harga tekstil dalam negeri. Ekspor sebenarnya bagus ya Pak. Dalam hati bahwa kan di setiap dolar yang kita dapat berarti berilai lebih kibus. Tapi memang kalau untuk menangkannya sendiri karena kita kan berawal dari kakas. Nah kita beli kakasnya of course pakai dolar. Nah itu mungkin juga kakas jadinya lebih mahal. Jadi sebenarnya balance aja sih. Sama aja bagi kita karena kita jualkan pendapat dolar tapi juga beli bahan-bahan punya dari dalam wajah sipah. Cuman memang bagi kita yang penting sekarang kalau memang dolar lagi sendiri itu berarti keoportunitif untuk kita memperhatikan besar ekspor kita semakin kita tercengin gitu Pak maksudnya. Kontribusi tekstil sendiri berada di peringkat ketiga penyumbang devisa bagi Indonesia. Setelah produk Said sebesar 22,9 miliar dolar Amerika Serikat dan sektor pariwisata sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.